Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitinda Jamah Islamitinda Hari ini kita masih membahas tentang tema Yang dijauhi bukan orangnya Tapi virusnya Nah Masya Allah Cuci tangan Jaga jarak Kemudian Vaksin Nah sekarang kita lanjut lagi nih Buat Jamah Islamitinda yang ada di rumah Kita tuh gak boleh Negatif thinking Atau mungkin bukan seusan kepada orang lain Karena ketakutan atas yang namanya wabah Nah ini Ustaz Moulana bagaimana seharusnya Kita menyikapi orang-orang yang mungkin Sudah kena supaya kita tuh juga gak keliatan Kayak aduh parno banget jadi orang Menuju penjelasannya Ustaz Ijin Ustaz Sa'ir dan Ustaz Sa'am Allahumma sallilai selina muhammad Walali selina muhammad Terima kasih banyak tim Islamitinda yang mengangkat tema hari ini Mungkin berkata lah Kenapa berangkat tema ini Tidak Ini sudah sering kita angkat Dan kali ini kita angkat kembali Untuk saling mengingatkan kembali Bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang di sekitar kita Karena dalam hal ini ada tingkat kepedulian Ada namanya mohon maaf perhatian Ada namanya saling membantu Ada namanya empati Ada namanya simpati Dalam hal inilah Bernegatif thinking Bahkan bersuuzon kepada orang lain Karena ketakutan akan wabah Gimana kalau balikan Balikan keadaan ini Tekankan apa yang kita pikirkan Sebagai pengawasan Tidak apa-apa Untuk dalam hal ini mencegah wabah Kita butuh yang namanya pengawasan pada diri kita Dengan berkata Disini bahaya Tidak ada masalah Makanya tadi Ada Tiga ya Cuci tangan Jangan jarak Pakai masker Ada lagi tambah dua Hindari kerumunan Dan sebagainya Dan alhamdulillah Ini berhasil Sangat berhasil Karena kenapa Alhamdulillah Kita bisa bangkit Kita bisa bangkit Masya Allah Jadi dalam hal ini Boleh-boleh saja Kita ada namanya ketakutan Tapi dalam Sebagai pengawasan Sekali lagi Sebagai pengawasan Apalagi Yang kedua Harusnya kita fokus Apa yang kita rasakan Bagaimana perasaan orang yang diperlakukan Kalau kita diperlakukan seperti itu Jadi kembalikan pada diri kita Kalau kita tidak mau digituin Ya jangan digituin orang Kalau saya Bayangkan Kalau saya yang kena itu Gimana perasaannya ya Jadi ada namanya Perasaan yang ditimbulkan Perasaan yang ditimbulkan Makanya kemarin Masya Allah Indonesia mendapat Peringkat satu Bentuk perhatian Kebersamaan Selama COVID Berlangsung kemarin Selama dua tahun Ada Salim membawakan Hadi'an Makanan Dan sebagainya Bentuk perhatian yang luar biasa Dan dalam hal ini juga Tanpa mengguruhannya Mengingatkan Jangan sampai dua hal ini Membahayakan diri Juga membahayakan orang Yang paling bagus Bayangkan kalau kita yang punya Pembawa virus itu sendiri Nah jadi Jangan Jangan Bermasa bodoh juga Jangan Apa namanya Berani Kayak mati konyol Dan sebagainya Jadi bentuk pengawasan itu penting Berzu'uzon itu Dalam hal untuk pengawasan Boleh Tapi Dalam hal ini La darara Waladirara Jangan membahayakan diri Dan jangan membahayakan orang lain Makanya Jaga jarak kemarin Yang kita lakukan Itu sangat berhasil Pakai masker Bukan berarti kita Menjauhkan orang dari kita Tapi jangan sampai Justru kita yang membawa virus itu Jadi Ketika kita memakai masker Bukan mengatakan Ada bahaya di sini Jangan sampai Justru kita berkata Jangan sampai Justru saya Membawa Membawa bahaya tersebut Nah Dalam hal ini juga Terima kasih banyak Makanya kita Waspada Sekarang sudah ada Vaksin Bu Uster yang kedua Iya Mau dokter Belum Nanti Karena kan masih ada waktu 6 bulan Oh 6 bulan Iya Terima kasih banyak Ustaz Molanas Penjelasannya Masya Allah Jezak Allah Yang kerasi Nah buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah Ini Masya Allah ya luar biasa ya Kalau bicara masalah tentang pendidikan Kan ini anak juga harus dididik Benar gak Ustaz Tair ya Bagaimana caranya Dia bisa berempati Tadi kata Ustaz Molana Ya terus dia juga care dengan orang lain Cuma dengan yang tidak kebablasan juga gitu loh Jadi benar-benar harus dididik lah Mau ini menjelasin bagaimana cara mendidik anak ini Biar ada empati nih Siap Yang gak kebablasan Silahkan Jadi hidup di kota-kota besar terutama dan dengan tingkat kesibukan yang tinggi Kadang-kadang mengikis rasa empati kita dan akhirnya membuat rasa itu hanyut dengan kehidupan yang begitu tinggi Bagaimana sebenarnya kepada anak-anak kita menanamkan rasa empati Care kepada sesama Peduli kepada yang lain Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memberikan perhatian Bahkan kepada hewan dan tumbuhan Allah mengatakan tentang alam semesta ini Mereka itu bertasbih Maka tidak boleh kita sembarang menebang pohon contohnya Begitu juga hewan Tidak boleh menyakiti hewan Ada seorang wanita yang masuk ke neraka gara-gara hewan yang dibiarkan tidak diberi makan Lantas bagaimana kalau itu manusia Nah kepada anak kita Ajarkan empat hal kepada mereka Yang pertama adalah Ajarkan mereka tentang pemahaman bahwa Hal ini adalah bagian dari keniscayaan hidup bermasyarakat Gak bisa hidup sendirian Sekaya apapun orang Kalau dia hidup sendirian gak bisa hidup Gak akan bisa Makanya kita butuh Disebut kita makhluk sosial Karena kita butuh yang lain Gak bisa kita seorang diri Yang kedua adalah Kita berikan contoh Dan keteladanan Sebagai seorang anak Terkadang dia menerjemah dan meninterpretasi Sesuai dengan kadar dia dalam berpikir Dia pikir Tuker-tukeran masker yuk gitu ya Waktu itu Itu anak-anak kan Bagus punya kamu ya Punya kamu ada gambarnya Aku suka punya kamu Yaudah kita tukeran Tukeran ya Itu kan akhirnya jadi salah gitu kan Nah kasih dia tentang pemahaman Berikan contoh yang baik Karena dia memahami Dan dia mencoba untuk menerjemah dengan Ya tadi Kadar kemampuan dia dalam berpikir Yang ketiga adalah Berikan stimulus Hal-hal yang berkaitan dengan Apresiasi Misalkan Kalau dia berhasil melakukan itu Puji dia Kasih hadiah kepadanya Misalkan itu tadi Dan yang keempat Kasih punishment Hal-hal yang bersifat teguran Hal-hal yang bersifat apa namanya Arahan yang apabila itu dilakukan dan keliru Maka kita katakan jangan nak Gitu ya Boleh kita katakan bahwa yang begitu berbahaya Yang demikian ini adalah berakibat nanti Kepada kamu gak baik Nah Kalau empat hal ini dilakukan Bagaimana dengan kondisi yang sekarang Misalkan Bericara tentang wabah dan virus Tadi bisa diterapkan Pemahaman bahwa ini melalui kontak fisik Misalkan begitu Maka Jangan pernah Kamu Melakukan sesuatu Sebelum akhirnya Mencuci tangan terlebih dahulu Tadi Ustaz Maulana sudah tinggung Segera tinggung 3M Tambah 2 Ustaz gitu kan Ya Itu juga Kasih pemahaman Gimana mah contohnya Gimana apa contohnya Kasih tak Nih Cuci tangan begini Selama sekian detik Terus pakai Sabun antibakteri Dan sebagainya Contohnya Kalau dia sudah melakukan itu Pulang ke rumah juga sudah melakukan itu Dan sebagainya Kasih hadiah Kasih pujian Masya Allah Anak ayah Masya Allah Anak abi Dan sebagainya Dipeluk Dan sebagainya Itulah yang kemudian akan menguatkan dia Oh apa yang saya sudah kerjakan ini Nggak sia-sia di rumah Buktinya Abah Buktinya ayah Buktinya abi Dan sebagainya Memberi hal itu Tapi kalau dia Dalam tanda kutip Kita dapat laporan dari gurunya Dari kawannya Bahwa ada sesuatu yang membayakan dia Yang bila dia bawa ke rumah Akan menambah bahaya kepada anggota keluarga Kasih tahu dengan baik dan bijak Ini tidak memangkas dan mengikis rasa empati kepada anak terhadap kawan mainnya Teman dan sahabatnya Baik di sekolah atau di lingkungan rumah tersebut Tetapi sekali lagi sayang Hal itu kadang tidak terjadi Akhirnya anak ditakut-takutin aja Seteres enaknya jadinya Seteres Seteres nggak boleh keluar rumah Nggak bisa main Akhirnya seteres Seteres dia Masya Allah Jadi ada empat itu tadi ya Empat tadi Apa tadi satu Pemahaman Contoh Ujian 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 Terima kasih banyak Ustaz Tair Masya Allah Sekarang kita lanjut lagi Buat Jamais Selamat tinggal di rumah Yang sudah ngirim pertanyaan Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana jika orang terdekat kita sendiri Seperti orang tua Terkena suatu penyakit Kita bingung nih Ketika kita membantu Nanti malah tambah penyakit Maksudnya mungkin menular ya Lalu bagaimana jika kita tidak bantu Malah tambah parah Serba-serah juga nih dilematis nih Kami tidak menghindari orang tua kami Tapi kami takut ketularan Bagaimana solusinya Ustaz Kalau ke orang medis Malah banyak yang tahu nanti Dan menyebarkan kabarnya Oh ini mungkin Menyangkut hal-hal yang kemarin terjadi ya Sebetulnya Covid ini Karena memang Sebagian orang menganggap ini Seperti aib gitu Bagaimana Ustaz Syam penjelasannya Tafatul Ustaz Syam Assalamualaikum Tak baik kembali guru Kusatahmatullahi Tuhan Mas Fadli Serta guru-guru kami Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Bagaimana sikap seorang anak Ketika ia sedang bersama Dengan orang yang Mesti ia berbakti kepadanya Mesti ia merawatnya Mesti ia berbuat mulia Kepada mereka Yaitu kedua orang tuanya Atau kalau tidak Kedua orang tuanya Orang-orang yang berada di dalam rumahnya Apa yang harus dilakukan Seorang anak Ketika berhadapan dengan orang tua Yang sedang berpenyakit Atau yang sedang sakit Dan sakitnya itu adalah menular Maka yang pertama Ketahui ilmunya terlebih dahulu Maka subhanallah Seperti kejadian kemarin Mungkin covid ya Covid di mana Seseorang Bukan ditinggalkan Begitu saja Ada kok yang merawatnya Siapa itu Orang-orang yang Dengan berpakaian lengkap Dengan APD-nya Maka barulah Ia boleh menyentuhnya Atau boleh untuk berinteraksi Denganya Itu pun hanya sekedar Interaksi yang dibutuhkan Hanya sekedar melihat Ataupun memberikan obat Kepadanya Kenapa? Karena semuanya Ada ilmunya Enggak serta-merta Orang ketika Ah enggak Ini orang tuaku Ini bapakku Ini ayahku Bagaimanapun Aku tidak boleh meninggalkannya Dia adalah syurgaku Subhanallah Namun ternyata Kita mesti ada Ada ilmu di dalamnya Kita mesti ada Pengetahuan di dalamnya Meskipun ia adalah Seorang ibu kita Meskipun ia adalah Seorang pasangan kita Meskipun ia adalah Seorang anak kita Karena kami yakin Bagi seorang yang beriman Bagi seorang yang mungkin Meyakini Atau mensyukuri Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui orang tuanya Mereka tidak akan pernah Melantarkan orang tuanya Ketika orang tuanya Sedang sakit Maka setiap anak Punya keinginan Tekad yang besar Untuk merawat orang tuanya Namun ternyata Merawat itu Enggak selamanya Harus menyentuhnya Nah itu Merawat itu Enggak selamanya Kita yang harus Memandikannya Merawat itu Tidak selamanya Kita yang harus Menyuapinya Mungkin di satu keadaan Bukan kita yang menyentuhnya Bukan kita yang Memandikannya Bukan kita yang Menyuapinya Namun ada orang lain Yang menyuapinya Yang ada ilmu di dalamnya Kita sebagai anak Hanya harus Memperlihatkan Perhatian kita Terhadap mereka Jangan juga sebaliknya Ada seorang anak Saking dia tidak pedulinya Udahlah Tidak mau dekat-dekat Karena penyakit menular Tidak kasih duit Lagi buat beli obat Subhanallah Jadi ada bentuk perhatian Yang lainnya Kalau mungkin orang tuanya Sedang berpenyakit Menular Maka mesti merawatnya Bukan dengan menyentuhnya Tapi membiayai Biaya pengobatannya Atau mungkin Dengan bentuk perhatian Seperti tadi Mas Padli cerita Orang tua Ibu ya Mas Padli Yang mamah tuh Di dalam Tapi anak-anak datang Dari luar aja melihatnya Setidaknya Ada bentuk perhatian Yang dirasakan oleh orang tua Ketika melihat anaknya Melalui jendela Atau merasakan Kehadiran anaknya Di sekitarnya Meskipun sang anak Tidak boleh Untuk menyentuhnya Subhanallah Subhanallah Dan bentuk perhatian Yang lainnya Ketika ada yang terjadi Seperti ini Mungkin gak bisa Menyentuhnya Dulu kan ada Isolasi mandiri tuh Subhanallah Masing-masing Dalam satu rumah Tapi gak ada yang Satu kamar gitu Maka bisa dengan Berkomunikasi Dengan lewat video Karena ini Modern Udah zamannya Bukan berarti kita Sebagai seorang muslim Anak yang berbakti Enggak Saya pengen cuci Kakinya mama aku Enggak Saya pengen cuci Kakinya opaku Ini pun masih Diperdebatkan Di kalangan ulama Kenapa? Karena kalau berbahaya Bagi medis Ya bagi kesehatan Maka itu lebih baik Dihindari Dalam Al-Quran disebutkan Ba'dan aku La'udhu billahi minasyaitanirrojim Jangan sampai ketika kita Berada di satu lingkungan Bersama dengan orang yang Berpenyakit menular Lalu kita menjadi agennya Lalu kita menjadi kurirnya Itu sama saja ketika kita Membunuh satu orang Kita membunuh manusia yang banyak Maka lebih baik Menghindari satu keburukan Dibandingkan membawa Satu kebaikan Ketika kita membawa Satu kebaikan Mungkin baik Kita merawat orang tua Tapi ternyata mudaratnya Jauh lebih banyak Ketika itu pindah kepada kita Bisa pindah ke anak kita Bisa pindah kepada pasangan kita Bisa pindah kepada orang lain Subhanallah Maka itu bahayanya Jauh lebih besar Allah utara Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Karena banyak itu orang yang Merasa berdosa di luar sana Karena tidak merawat orang tuanya Sampai orang itu meninggal Allah tahu Anak ini pengen Terawat Pasti Mungkin enggak ya Masya bertanya ya Atau mbak Sekarang Ustaz Syam Saya mau nanya nih Katanya kalau kayak penyakit Penyakit benular gini Atau itu salah satu Tanda kiamat di Al-Quran Emang seperti itu? Jadi kalau disebut Tanda kiamat jadi gini Mas Padli Oh kalau jadi gini Begitu jawabannya Ya kan? Jadi gini Begitu bukan sih? Begitu kan? Begini, begini, begini Begini, begini Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau kita jawab Setelah yang satu ini? Tetapi selamat indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Begini, begini, begini Begini, begini